Depan ya, ini depan kanan ya Untuk menurunkan Halo sahabat youtube, selamat datang di channel youtube Edi Klaren Ya, di video kali ini Saya akan menjelaskan atau apa fungsi-fungsi Mobil Yang adanya di sebelah kanan Setir ya Ini ya, sentralok ya Semuanya fungsinya itu apa aja ya Di sini ada pos ya Ini pos, ini untuk menutup kaca ya Untuk mengunci kanca semuanya Kecuali yang kanan depan Ini untuk menurunkan kaca belakang pengemudi Di sini menurunkan kaca sebelah kiri ya Belakang Ini fungsinya untuk menurunkan atau menaikkan kaca di sebelah kiri Nah, dan yang satu ini Ini untuk yang di kanan pengemudi ya Nah, jadi nanti kita praktekkan ya Dan ada lagi ya Dan ada lagi ya Nih, disini ya Disini untuk pengaturan kaca sepion ya Ini nanti fungsinya apa aja nanti kita coba ya Jadi yang pertama Yang depan dulu ya Ini untuk depan ya Ini depan kanan ya Untuk menurunkan Untuk menaikkan Kita tarik ke atas Nah, yang ini untuk yang sebelah kiri Nah, kita tekan ke bawah Itu akan turun ya kacanya Nah, seperti itu ya Kita tarik ke atas Itu untuk menaikkan Nah, mungkin Yang ini sama ya Fungsinya sama Kalau ini juga untuk Menurunkan Sama menaikkan Ya Menurunkan Dan menaikkan Nah, dan yang ini ya Yang ini sangat beda ya Nah, kalau kita Pencet ke kanan Itu Kaca sebelah Kanan Depan Kanan belakang Kanan Sorry Kiri belakang Kanan Belakang Itu tidak bisa terbuka Di contohnya Seperti ini ya Nah, ini ya kita pencet Seperti ini Tidak akan terbuka Nah, jadi fungsinya ini Kecuali yang kanan Nah, kalau kita Kalian kan masih bisa ya Nah, ini yang kanan Nah, jadi kadang-kadang Untuk pemula Tidak sengaja Atau kepencet Nanti timbul Kenapa kok pintu Tidak bisa dibuka Itu adanya di sini Itu mungkin Kepencet ya Nah, jadi Kalau sudah kepencet Itu pintu Tidak bisa terbuka Atau mungkin ada Penumpang Anak kecil Yang suka mainan kaca Ya, itu mungkin Untuk Pengemudi Atau Orang tua Harus Menutup ini Supaya tidak berbahaya Nah, selanjutnya Di sini ada Mirror ya Mirror ini Untuk Mengatur kaca Sepion kanan dan kiri ya Nah, kalau untuk R Nah, R ini untuk Pengaturan kaca Seperti ini ya Nah, itu untuk Memposisikan kaca Ya Nah, seperti itu Kalau yang L Nah, kita pencet ke kiri Itu akan pengaturan kaca Seperti itu ya Untuk penyesuaian kita Ya, jadi Supaya tidak Untuk mengepaskan Untuk kita Mengemudi Nah, kalau naik Itu juga sama ya Ini untuk Pengaturan naik dan turun ya Seperti ini ya Nah Ya, gitu aja guys ya Untuk pengenalan Atau fungsi-fungsi Apa yang ada di Sentralok Di sebelah kanan ya Mungkin untuk Bagi pemula Atau yang belum tahu Semoga ya Bermanfaat di video kali ini ya Lanjutkan Nanti Lanjut di video berikutnya ya Bagi yang melihat video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Di Youtube Edi Raden Terima kasih Sampai jumpa